Dan pemirsa mungkin kita akan elaborasi lebih lanjut terkait dengan apa saja atau menakar seperti apa saja kesaksian dari para saksi yang ada hari ini tentunya untuk menggali lebih jauh terkait dengan proses persidangan atas pembunuhan berencana atau kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yoshua dari kacamata kepolisian Republik Indonesia dan juga kuasa hukum dari mendiam Brigadir Yoshua. Kita akan bahas bersama dengan Irjen Pol, Purnawirawan pemirsa, Arianto Sutadi dan juga kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yoshua, Yudonatan Baskoro. Selamat malam Mas, Bang, semuanya. Bapak-bapak. Baik, Pak Arianto? Oke, sudah di-unmute? Pak Arianto? Oke, Pak Arianto dengar suara saya dengan jelas? Pak Arianto? Oke, kalau begitu aku ke Bang Andre. Bang Andre, ada kesaksian yang menarik hari ini kita dengar dari Daden Miftahul Hak terkait dengan Yoshua katanya pernah mencurahkan perasaannya. Dia bilang katanya atau mendiang bilang katanya ia jenuh dengan pekerjaannya. Memang kalau misalnya dari keterangan keluarga sendiri, apakah Yoshua pernah cerita bagaimana perjalanan dia sebagai Ajudan Verdi Sambo? Apa saja yang dia alami hubungannya dia dengan Verdi Sambo sejauh apa? Seperti apa Bang Andre? Ya, justru menjadi Ajudan atau lulus sebagai Ajudan Seorang Jepang itu juga merupakan keimpian para polisi sebetulnya ya. Karena bisa mendekatkan ini, teman-teman. Nah, banyak hal yang bisa menjari, terutama penjang karir biasanya seperti itu ya. Nah, ini ingin saya sampaikan bahwasannya keluarga dan penjang karir biasanya justru mengetahui bahwasannya Yusua ini sangat-sangat mencintai pekerjaannya. Jadi, ketika ada penyampaian yang dibilang Yusua, dengan pekerjaannya menurut saya tentu sangat tidak benar dan tidak tepat. Nah, justru kami curiga kenapa hal-hal seperti ini tidak relevan dengan pekerjaan tapi masih terus coba diangkat. Nah, ini kita harus lihat dan saksikan bersama, kawal terus ini jangan-sangat. Nantinya justru melebar. Baik, baik. Bang Andre, tapi kalau misalnya untuk keluarga sendiri, apakah mengenal siapa Daden Miftahul Hak ini? Yusua pernah cerita? Dia dekat apa tidak seperti itu? Saya rasa hanya sebatas perkenalan yang tidak sedemikian rupa. Jadi, menurut saya untuk apa yang disampaikan itu tentang Yusua katanya jenuh, yang dia minta bicara ini, percaya lain, itu sudah jelas menurut saya tidak mungkin. Jadi, tidak pernah ada kendala ya antara satu sama lain, sesama Ajudan itu ya, Bang Andre? Sejauh ini memang hubungannya baik-baik saja, Yusua juga tidak terjadi dengan baik. Sehingga memang ketika kita tarik ke koronavirus belakang, memang bawasannya ada ancaman-ancaman dari skuad-skuad. Itu kan sudah terbukti juga dari pengadilan, dari bukti-bukti screenshot yang dikasih. Nah, itu kan memang bawasannya betul ada ancaman-ancaman dari skuad-skuad ini atau Ajudan. Jadi, kalau dibilang terlalu baik-baik saja, mungkin ada ancaman kan begitu. Oke, oke. Itu akan kita bahas lebih dalam lagi nanti, Bang Andre. Tapi, kalau di sini yang bisa kita garis bawahi adalah hampir semua Ajudan atau orang-orang terdekat Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini somehow memiliki atau menyampaikan kesaksian yang hitungannya memberatkan klien Anda. Maksudnya, keluarga dari klien Anda, kemudian juga mendian dari Brigadir Yusua sendiri seperti apa sosoknya di mata mereka. Semuanya hampir senada. Tapi, mungkin saya akan tanya kepada Pak Arianto, apakah ini memang cukup bisa terlihat seperti itu? Karena kesaksian dari orang-orang ini merupakan orang-orang terdekat dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang kita curigai. Berarti, mereka masih memiliki loyalitas seperti itu, kesetiaan. Walaupun, majikan mereka, tanda kutip, sudah jadi terdakwah saat ini. Pak Arianto? Ya, saya melihatnya itu persis ya. Kelihatan itu lebih jelas sekali. Dari mulai kasus ini terjadi ya, itu terjadi perang framing antara kubunya Pak Sambo dengan kubunya korban. Sementara dari korban ini memperjuangkan bahwa ini adalah korban yang disiasiakan bahkan kemudian sampai jadi pahlawan dan sebagainya. Sementara dari kubu Pak Sambo, di framing bahwa Yusua itu memang pantas dihukum seperti itu, seakan-akan dalam tanda peti. Sehingga selama ini rumus yang terjadi kan selalu dalam Taliban mendiskreditkan Yusua itu kan. Apalagi ya, kemarin ada yang muncul punya peran ganda lah. Kepribadian ganda katanya. Ya, kepribadian ganda gitu lah. Kalau sekarang ini, saksi-saksi dari Sambo ya, mulai dari Susi kemarin kan tuh, sudah kelihatan sekali bahwa itu seakan-akan memang didikti kan. Dan ini apalagi ajudan-ajudannya ini, dia pasti lebih loyal kepada Pak Sambo-nya karena dia atasannya yang selama ini. Dan kemudian mereka berusaha sekecil mungkin lah jatuh hukuman kepada Pak Sambo karena kan itu masih atasannya sendiri. Jadi ya otomatis dia ikut membantu framing itu. Kira-kira begitu kalau yang terlihat dari sekarang ini ya. Tapi Pak Arianto, saya juga jadi penasaran mekanisme dalam tubuh kepolisian selama ini itu seperti apa? Pak, ketika misalnya asisten rumah tangga atau supir atau ajudan seperti itu ketika majikanya sedang menjadi terdakwa gitu, tidak ada di rumah dalam waktu lama. Itu mereka tidak langsung diberhentikan atau gaji mereka masih tetap harus dibayarkan ya setiap bulannya sesuai dengan perjanjian. Atau seperti apa sih Pak? Mereka kan dibayar oleh dinas ya, di samping mendapat gaji, dapat tunjangan. Kan ajudan itu kan ada penukerasan. Tadi diperlipatan siang tadi menarik juga itu tadi kan. Pak Sambo kan sempat interupsi tadi menjelaskan bahwa tidak ada. Dibilang kan tadi si Deden menyeritakan ajudannya ada 8, tetapi pembagian tugasnya itu ada 4-4. 4 driver, 4 ajudan gitu. Jadi status formalnya, dia kesitu pasti penugasnya ajudan di dalam surat dinasnya itu ya. Tetap. Walaupun sudah PT DH, Pak Arianto misalnya sudah PT DH? Kalau sudah PT DH ya sudah otomatis, tidak jadi dong. Sudah otomatis. Sudah pasti berhenti ya? Ya pasti berhenti kalau PT DH, tinggal PT DH-nya mulai kapan gitu. Kan itu PT DH keputusan kan dari kode etik belum langsung di PT DH. Karena belum berlaku resmi. Ajudan tadi ya, Pak Sambo kan mengatakan tidak ada ajudan ibu itu. Memang secara resmi tidak ada, tapi dalam prakteknya dia diposisikan sebagai driver kan tadinya. Malah jadi kepala rumah tangga, ngurusin itu dan sebagainya. Itu dalam prakteknya memang pernah terjadi seperti itu. Sehingga mereka itu sudah dekat seperti keluarga sendiri itu. Makanya ikatan batin itu otomatis masih ada. Walaupun majikanya masuk jadi tercakwa, pas si akal loyalitasnya masih tersisa. Oke, apakah ini tidak dipertanyakan kepada katakanlah warga tentunya, kemudian juga pelaku persidangan. Objektifitas seperti itu, apakah ini tidak akan mengarahkan opini publik terhadap yang harusnya jadi objektif dalam persidangan? Teorinya ya, teorinya orang itu kan harus memberikan kesaksian kan harus sejujurnya. Ya, teorinya dan bahkan itu diancam dengan ancaman yang berat. Tetapi sebagai manusia, mereka itu biasa, meragi manusia biasa, pasti tidak akan mudah menghilangkan apa itu istilahnya. Hubungan emosional. Hubungan emosional, hubungan-hubungan pribadi itu tidak akan mudah. Masih dipeluk lho Pak tadi. Sepanjang dia masih berbuat dan itu tidak terdeteksi bahwa itu suatu kecurangan, mereka akan berbuat gitu. Tapi kalau dia diancam, kemudian diancam dengan hukuman dan sadar, mungkin dia juga tidak akan memberikan dorongan seperti yang didiktikan itu, sesuai dengan kesaksian yang apa yang dilihat dia. Jadi hanya majelis hakim ya, kira-kira yang masih atau yang punya keputusan untuk mencegah hal-hal berbawa emosional ini? Yang harus pandai. Yang harus pandai menggali itu, harusnya majelis hakim, apakah kesaksian acudan ini benar atau tidak. Oke, baik-baik. Saya kembali ke Bang Andre. Bang Andre kalau misalnya melihat ya itu, baik, Bang Andre mungkin masih, oke kami masih mencoba menghubungi Yonatan Andre Baskoro untuk bergabung bersama kami dan juga Pak Arianto tadi dalam breaking news MNC News malam hari ini. Saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto, saya juga jadi penasaran. Jadi kalau misalnya ada tuduhan bahwa Brigadir Yosua berkepribadian ganda seperti yang disebut oleh sesama ajudan, rekan-rekan ajudan ini, tidak benar dong? Karena mana mungkin ya petugas kepolisian, aparat hukum kita yang kepribadian ganda ini, ya katakanlah siapapun yang mendaftar untuk masuk ke Akademi Kepolisian atau jadi polisi tidak mungkin berkepribadian ganda kan? Iya. Orang ketahuan berkepribadian ganda itu kan kalau dia udah action kan. Kalau belum action ya nggak ketahuan. Sama juga dengan polisi itu. Walaupun waktu pertama kali testingnya ya pasti melalui saringan-saringan ya. Ada psikologi? Iya, wah ada. Tes pertama kali masuk polisi kan nomor satu itu kesehatan, kemudian fisik, kemudian tes psikologi, baru mental, mental ideologi, dan pengetahuan kepolisian. Itu lima item itu selalu diterapkan. Tetapi di tengah-tengah seleksif yang paling bagus, tapi kadang-kadang masih terlolos juga. Ada orang yang kurang baik tapi masih lolos. Itu saya kira. Dan ini kayaknya hanya bisa dianalisa oleh pakar psikologi ya. Karena kita bukan ranahnya seperti itu Pak Ariyanto. Baik, saya kembali ke Bang Andre. Bang Andre sudah tersambung bersama kami ya. Kembali terputus. Kalau begitu Pak Ariyanto sambil mencoba untuk menghubungi kembali Bang Andre. Kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana Pak Ariyanto. Kami juga masih tadi menghubungi Bang Andre. Breaking News, saya masih akan kembali setelah jeda berikut ini, Pak Birsa. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami.